Saya Sob, balik lagi di channel Jagoan Elam Bersama gue Idins, i-nya tiga Belakangnya es, jangan lupa pake underscore Jadi dibacanya Idins Tetetet, promosi mulu lo ah Halo Sob, selamat datang kembali di channel Jagoan Elam Bersama gue Bang Semih Pada kesempatan kali ini Gue mau unboxing kembali Yes Unboxing, seperti yang kalian sudah lihat Di depan gue ini Sudah ada dus Yang tidak asing lagi Di kalangan Anak-anak helm Produknya dari KYT Nah, untuk serinya Adalah KYT T, eh, TT Kurs, bukan TT ya Titik Kurs, jadi KYT Titik Kurs, motifnya apa? Motifnya adalah Titik Kurs Arbolino Atau Tony Arbolino Sedikit fakta Tony Arbolino ini adalah salah satu pembalap Di motor free Dari tahun 2017 Sampai sekarang Nah, ini salah satu bentuk apresiasi dari KYT Kepada Tony Arbolino Dia salah satu pembalap di tim pabrikan Honda Gue lupa namanya, kalau nggak salah Far Cold Sniper Team Kalau nggak salah ya, Far Cold Sniper Team Dia bawa motor Honda di tim itu Jadi langsung aja Motifnya seperti apa Dan di dalamnya ada apa aja Langsung aja di unboxing Di unboxing Oke Ini sarungnya seperti biasa Ada tulisan World Class Helmet Di atas KYT Logo KYT Taruh dulu Sini Lalu di dalamnya Cuma dapet manual book Sama Seeker KYT Udah Tidak ada lagi Gue taruh bawah dulu Nah, sekilas Penampakannya seperti ini Untuk KYT Titik Kurs Tony Arbolino Udah mulai kelihatan sih Dikit-dikit Anjay Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke Langsung gue unboxing Tanpa bertele-tele Dari depan dulu Sedikit aja dulu Kelihatan Injunya Ini motif Untuk KYT Titik Kurs Tony Arbolino Yang membedakan Wih, jarang-jarang nih KYT sekarang Bikin motif Ijo-ijo Begini nih Terus ini kayak Warna Susu putih gitu Susu gading Ivorilah Yang bedain Di motif Sama di belakang Ini ada Angka 14 Ya, 14 ya ini ya? 14 Angka 14 Terus Ya, roll Seluruhnya Masih sama Ini dapet Yang size L Beratnya 14 50 Lingkar kepala 59 60 Secara desain Oh Ini ternyata Di bagian Ijo-nya ini Ini banyak Angka 14 14 nih Gue kira Tadinya Warna-warna Daun Ternyata Ini adalah Angka 14 Angkanya Dari Tony Arbolino Keren Keren sih Desainnya Simple gitu Terus Kalem Ternyata Kalau dilihat langsung Sama di Fotonya Beda loh Ternyata Oh Ternyata yang ngedesain Adalah Starline Kalau kalian tahu Ini salah satu Desainer Helmnya Deni Deni Pedrosa Yang Spirit Gold Ini salah satu Desainernya juga Terus Yang Alex Espargaro Dia juga Yang ngedesain Starline Pantes Desainnya Bagus Gue Akuin Bagus Dari Seluruhan Masih Sama Yang Bedain Cuma Di Bagian Ijo Sama Garis-garis Ininya Sih Kancingnya Juga Masih Yang Pake Double Dering Jahit-jahitannya Ya Cirasnya Kayetnya Dia udah Glaces Fit Juga Gimana Kalau Misalkan Fitting Buat Pake Keliatannya Gimana Nih Kalau Misalkan Dipake Langsung Kebetulan Size Gue L5960 Dan Dia udah Glaces Fit Jadi Harusnya Udah Pas Iya Pas Banget Keliatannya Dari Depan Kayak Gini Nah Kancingin Dulu Bro Kita Kancingin Dulu Langsung Aja Wibet Oke Dari Samping Dari Belakang Samping Kini Eh Mana Ininya Kurang Lebih Seperti Itu Motifnya Gimana Kalau Menurut Kalian Kalau Tertarik Buat Ambil Ini Gimana Menurut Kalian Bagus Ya Kalau Gue Suka Paling Segitu Dulu Video Singkat Unboxing Untuk KTT Kurs Tony Arbolino Nanti Review Lengkapnya Mungkin Bisa Kita Buatin Di Video Berbeda Jadi Gue Bang Semmy Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Terus Jangan Lupa Untuk Terus Follow Instagram Cek Marketplace Kita Siapa Tau Ada Barang Barang Baru Ya kan Gue Bang Semmy Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye